Saya melarikan sasaran antara jadinya. Seru besok ini. Pasti seru ya. Sepanjang hakim tidak menentukan lain. Ini kedua kalinya. Kesaksian secara maraton. Dari dua kubu. Kalau kita sebut kubu. Ijinkan saya. Enggak bilang kelompok ya. Ini apa kami. Klien kami dari. Keluarga besar Brigadir Joshua. Yang menyaksikan langsung. Kalau sudah menyaksikan langsung. Saksi ahli. Saksi. Saksi yang diutamakan. Saksi yang memberatkan tentunya. Karena yang tahu peristiwa itu. Dari mulai tanggal 7, 8 sampai 11. Mereka disana menyaksikan. Bagaimana proses. Katakanlah hilangnya nyawa seorang anaknya. Baru dikebumikan. Diangkat. Diotopsi. Dikuburkan kembali. Mulai terjadi peristiwa-peristiwa yang seru tadi. Nah oleh karenanya. Berjalannya waktu nyaris 5 bulan ini. Terima kasih kepada pemerintah. Presiden. Menkopol hukam dan pengadilan. Yang tentunya dengan Arif Bijak. Juga kejaksaan. Bagaimana total kantor penyidik yang sudah diobok-obok begini. Menghadirkan saksi 12. Mudah-mudahan saksi ini. Dikarunia Tuhan. Memberikan keterangan. Dan didorong oleh doa ya. Doa murni ini. Bukan dorongan amplop ya. Apa yang mereka saksikan selama ini tentunya. Dimulai dari awal. Kesaksian pertama. Sama si Eliezer. Luar biasa. Sampai ada pengampunan dosa di sidang itu. Ini paling hebat ini pengalian di Indonesia satunya. Saya pernah menulis buku. The Darkness Killing in Indonesia. Nah baru yang kedua minggu depan. Saksikan saudara-saudara. Bukan begitu saya katakan. Luar biasa. Bisa dipertemukan besok. Seorang high level top in police department in Indonesia. Seorang mantan kepala divisi pro-tap. Pro-pump ya. Dengan istrinya ya. Biasa di rumah saya. Saya bintang dua istri. Saya bintang tiga kan itu. Nah berhadapan dengan seorang yang rakyat. Saya harus sebut dia rakyat proletar. Itu dia. Zaman Soekarno dulu ya. Saya lengkapi dulu kenapa. Dia bekerja. Mesti waktu itu membesarkan anaknya. Apa ini namanya outsourcing. Sebagai guru. Sesudah tiga empat tahun kemudian. Diangkat PNS. Dikasih rumah tempat tinggal. Yang rumah itu kemarin. Tanggal 8 bulan Juli. Diobok-obok. Oleh keperluisian Republik Indonesia. Semua hadir. Masa rumah kecil kontrakan sewaan negara. Di yaobok-obok. Kalau saya. Saya selesaikan juga obok-obok itu. Kalau melihat naluri manusia ya. Nah mereka menyaksikan sini semua. Wanita-wanita terampil. Yang ada di sungai Bahar Nunjau. Saya gak yakin waktu saya SMP. Ada di ilmu bumi ini sungai Bahar. Hanya sebuah titik nokta. Sungai Bahar. Airnya pun gak ada. Namanya sungai. Bisa menggoyang dunia. Kenapa? Karena dari sana. Obed Leme Prata kecil kali itu. Menghasilkan sebuah sungai Bahar. Kasus besar di dunia. Nanti di sana bisa menghadirkan. Dan itu tadi. Ibu Joshua mengatakan dari awal. Saya mengatakan dengan sedikit kesedihan. Ibunda itu yang baik. Apakah kau akan hadir. Bertemu dengan ibu putri. Sudah bisa nyebut. Bapak Charlie ya. Bapak Charlie. Saya akan datang. Sepanjang Tuhan memberi kita kesehatan. Saya akan datang.